Hasil pertandingan, round 16 BWF World Championship 2023, hari keempat, Kamis 24 Agustus 2023. Di sektor tunggal putra, Kodai Narauka, unggulan 4 asal Jepang, berhasil mengalahkan Le Chiyu, unggulan 15 asal Hongkong. Narauka menang dengan skor 21-11 dan 21-4 dalam waktu 36 menit. Ngalung Angus, unggulan 16 asal Hongkong, gagal mengalahkan Shiyuki, unggulan 8 asal Cina. Angus kalah dengan skor 7-21, 21-14, dan 20-22. Anders Antonsen, unggulan 12 asal Denmark, berhasil menang strike game atas wakil Malaysia, Lee Zijia. Antonsen menang dengan skor 21-18 dan 21-17 dalam waktu 53 menit. Kanta Suniyama, wakil Jepang, tak mampu mengalahkan unggulan 14 juga asal Jepang, Kenta Nishimoto. Suniyama kalah dengan skor 19-21 dan 17-21 dalam waktu 56 menit. Pranoy HS, unggulan 9 asal India, berhasil mengalahkan unggulan 7 asal Singapura, Lohkanyau. Pranoy menang dengan skor 21-18, 15-21, dan 21-19. Sementara itu, unggulan 1 asal Denmark, Viktor Axelsen, berhasil menang strike game atas wakil Cina TP, Chow Tin Chen, unggulan 10. Axelsen menang dengan skor 21-13 dan 21-19 dalam waktu 41 menit. Lakshashen, unggulan 11 asal India, gagal mengalahkan unggulan 3 asal Thailand, Kunlafut Vititsaren. Lakshashen kalah dengan skor 14-21, 21-16, dan 13-21. Li Xifeng, unggulan 6 asal China, juga gagal mengalahkan Wan Zui, wakil Cina TP. Li Xifeng kalah dengan skor 15-21 dan 14-21 dalam waktu 44 menit. Berikut hasil drawing tunggal putra di babak kuartal final selengkapnya. Di sektor tunggal putri, Akane Yamaguchi, unggulan 2 asal Jepang, berhasil melangkah ke kuartal final setelah busanan Ombang Rumpan, unggulan 13 asal Thailand memutuskan untuk wall-over. Tunggal putri lainnya, Penpawai Chochewong, unggulan 11 asal Thailand, tak mampu mengalahkan unggulan 4 asal China TP, Tai Zuying. Chochewong kalah 2 game langsung dengan skor 18-21 dan 17-21. Sementara tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, unggulan 8, berhasil melangkah ke kuartal final setelah mengalahkan unggulan 9 asal China, Han Yu. Tunjung menang dengan skor 13-21, 21-19, dan 21-11. Tetat Tulsar, wakil Myanmar, tak mampu mengalahkan wakil Spanyol, Carolina Marin, unggulan 6. Tetat Tulsar, kalah 2 game langsung dengan skor 10-21 dan 18-21. Di sisi lain, unggulan 7 asal Thailand, Rachanok Intanon, kalah 2 game langsung atas wakil Jepang, Nozomi Okuhara. Intanon kalah dengan skor 19-21 dan 16-21 dalam waktu 47 menit. Chen Yufei, unggulan 3 asal China, berhasil menang 2 game langsung atas wakil Denmark, Nia Blitzfeldt, unggulan 15. Yufei menang dengan skor 21-12 dan 21-13 dalam waktu 40 menit. Unggulan 1 asal Korea, An Se-yong, juga berhasil menang strike game atas wakil Amerika, Be Wen Zhang, unggulan 12. An Se-yong menang dengan skor 21-19 dan 21-13 dalam waktu 38 menit. Ebin Jiao, unggulan 5 asal China, tak mampu mengalahkan unggulan 10 asal China, Wang Ziyi. Ebin Jiao kalah dengan skor 21-13, 7-21 dan 14-21. Berikut hasil drawing Tunggal Putri di babak quarter final selengkapnya. Di sektor ganda putra, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin, unggulan 10 asal Indonesia, gagal mengalahkan unggulan 2 asal India, Satwik Sayerat Serangki Redi dan Cirak Shetty. Leo dan Daniel kalah dengan skor 15-21, 21-19 dan 9-21. Li Yang Weikeng dan Wan Chang, unggulan 3 asal China, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Man Weichong dan Kai Hunti. Li Yang dan Wang menang dengan skor 21-16, 14-21 dan 21-17. Lu Chen Yau dan Yang Pohan, unggulan 15 asal China TP, kalah 2 game langsung atas wakil China, Li Yuchen dan Oswanyi, unggulan 6. Lu dan Yang kalah dengan skor 22-24 dan 16-21 dalam waktu 38 menit. Ganda putra Indonesia, Muhammad Asan dan Hendra Setiawan, unggulan 8, berhasil menang 2 game langsung atas wakil China, Eji Ting dan Zou Houdong, unggulan 16. Asan dan Hendra menang dengan skor 21-15 dan 21-10. Ganda putra Malaysia, Aron Chia dan Soh Weik, unggulan 4, juga berhasil menang stride game atas wakil China TP, Li Yang dan Wang Cilin, unggulan 14. Aron dan Soh menang dengan skor 21-16 dan 21-18. Ganda putra Malaysia lainnya, Ong Yusin dan Teo Eiji, unggulan 7, gagal mengalahkan Kim Nastrup dan Anders Karupras Musen, unggulan 11 asal Denmark. Ong dan Theo kalah dengan skor 15-21 dan 10-21 dalam waktu 34 menit. Kan Minyuk dan Seo Senjai, unggulan 9 asal Korea, berhasil mengalahkan wakil China TP, Li Jihui dan Yang Pohan. Kang dan Seo menang dengan skor 21-19, 13-21 dan 21-15. Ganda putra Indonesia lainnya, Mohamad Soebul Fikri dan Bagas Maulana, unggulan 13, berhasil menang 2 game langsung atas unggulan 5 asal Jepang, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi. Bagas Fikri menang dengan skor 22-20 dan 21-18 dalam waktu 43 menit. Berikut hasil drawing Ganda Putra di babak kuartal final selengkapnya. Di sektor Ganda Putri, Chen Kinchen dan Jai Fan, unggulan 1 asal Cina, berhasil menang 2 game langsung atas wakil India, Trisha Joli dan Gayatri Gopichan Pulela, unggulan 15. Chen Jia menang dengan skor 21-14 dan 21-9. Rin Iwanaga dan Ki Nakanishi, unggulan 14 asal Jepang, tak mampu mengalahkan wakil Jepang lainnya, Nami Matsuyama dan Chiharu Shida, unggulan 7. Ki Wanaga dan Nakanishi, kalah dengan skor 13-21 dan 11-21. Kim Soe Yong dan Kong Hye Yong, unggulan 3 asal Korea, berhasil mengalahkan Yang Ngating dan Nyempuilam wakil Hong Kong 2 game langsung. Kim dan Kong menang dengan skor 21-19 dan 21-11. Jong Kol Pan, Kiti Tarakul dan Trawinda Prajoon Joy, unggulan 8 asal Thailand, berhasil mengalahkan Febriana Dewi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi wakil Indonesia melalui drama Rabarset. Jong Kol Pan dan Trawinda menang dengan skor 21-14, 17-21 dan 21-19. Zan Suk Sian dan Zheng Yu, unggulan 6 masal Cina, berhasil menang 2 game langsung atas wakil Belanda, Kristen Dewit dan Alisha Trito Santono. Zan dan Zheng menang dengan skor 21-13 dan 21-10 dalam waktu 32 menit. Ganda Putri Malaysia, Perlitan dan Tina Moralitaran, unggulan 10, juga berhasil menang 2 game langsung atas wakil Jepang. Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara, unggulan 4. Perli dan Tina menang dengan skor 21-14 dan 22-20 dalam waktu 48 menit. Ganda Putri Indonesia, Apriani Rahayu dan Siti Fadiya Silva Ramadanti, unggulan 11, juga berhasil menang strike game atas unggulan 2 asal Korea, baik Hana dan Lee Sohi. Apri dan Siti menang dengan skor 21-12 dan 21-14 dalam waktu 41 menit. Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota, unggulan 5 asal Jepang, juga berhasil menang atas wakil Cina, Li Wenmei dan Liu Suansuan, unggulan 12. Yuki Sayaka menang 2 game langsung dengan skor 21-7 dan 21-15. Berikut hasil drawing Ganda Putri di babak quarter final selengkapnya. Di sektor Ganda Campuran, Supa Jongko dan Supisara Pesampran, unggulan 12 asal Thailand, tak mampu mengalahkan unggulan 5 asal Korea, Seo Senjai dan Chai Yujung. Jongko dan Pesampran kalah dengan skor 10-21, 21-15 dan 16-21. Ganda Campuran lainnya, Tom Gikwil dan Delvin Delru, unggulan 7 asal Fransis, tak mampu mengalahkan unggulan 14 asal Malaysia, Chen Tanji dan Toh Ewe. Gikwil dan Delru kalah dengan skor 22-20, 19-21 dan 12-21. Decapol, Povaranukroh dan Sapsiri Teratana Chai, unggulan 4 asal Thailand, berhasil menang 2 game langsung atas wakil Indonesia, Rino Frivaldi dan Pita Hanintia Sementari. Decapol dan Sapsiri menang dengan skor 21-12 dan 21-19. Yuta Watanabe dan Arisa Higashino, unggulan 2 asal Jepang, juga berhasil menang 2 game langsung atas wakil Indonesia lainnya, Rehan Noval Kusarjanto dan Nisa Ayuku Sumawati, unggulan 13. Yuta Arisa menang dengan skor 21-14 dan 21-17 dalam waktu 35 menit. Kim Hoon Ho dan Jung Na Eun, unggulan 6 asal Korea, berhasil menang melalui teramara berset atas wakil China TP, Ye Hongwi dan Lee Chia Sin, unggulan 16. Kim Ji Yong menang dengan skor 18-21, 22-20 dan 21-17. Jan Zem Bang dan Wey Aksin, unggulan 8 asal China, berhasil menang 2 game langsung atas Go Son Hoat dan Lai Shevan Jemi, unggulan 10 asal Malaysia. Jang Wey menang dengan skor 21-16 dan 21-18. Van Jang Zee dan Huan Dong Ping, unggulan 3 asal China, gagal mengalahkan wakil Denmark, Matthias Kristiansen dan Alexander Boye, unggulan 11. Peng Huang kalah 2 game langsung dengan skor 15-21 dan 18-21 dalam waktu 50 menit. Ganda campuran Indonesia lainnya, Dejan Ferdinand Syah dan Gloria Emmanuel Wijaya, juga kalah strike game atas wakil China, Zheng Siwi dan Hwang Yashiong, unggulan 1. Dejan Gloria kalah dengan skor 14-21 dan 9-21 dalam waktu 30 menit. Berikut hasil drawing ganda campuran di babak kuartal final selengkapnya.